Intro Keluarga yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Senin 20 September 2021 Terambil dari kitab Yeskiel pasal 3 ayat 18a Yeskiel pasal 3 ayat 18a Kalau aku berfirman kepada orang jahat Engkau pasti dihukumati Judul Renungan hari ini Mengambil bagian dalam tugas pelayanan Dalam sejarah Alkitab dan realitas kehidupan sehari-hari Kejahatan tidak pernah hilang Orang jahat selalu ada dari generasi ke generasi Namun demikian Masih banyak orang yang baik Dan bersedia diutus Tuhan Menjadi alat di tangan Tuhan Untuk memperingatkan orang Akan kejahatan yang dilakukan Orang yang telah dipanggil Tuhan Tidak bisa tidak Harus melaksanakan tugas sebagai perantara dari Allah Jika tidak Akibatnya adalah kematian Dalam ayat 18a Pembacaan Alkitab hari ini berkata Kalau aku berfirman kepada orang jahat Engkau pasti dihukumati Artinya Yeskiel harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya Tuhan Allah bisa saja langsung memperingatkan orang jahat Tetapi persoalannya bukan itu Melainkan tugas dan tanggung jawab Yang telah dipercayakan Tuhan itu harus dilaksanakan Betapa pentingnya memperingatkan orang yang berbuat kejahatan Akan jalan hidupnya yang salah Agar bertobat Sebab bagaimana orang akan tahu Membedakan mana yang baik Dan mana yang jahat Apabila tidak ada orang yang memberitahukan kepadanya Walaupun ada juga orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Tetapi kadang-kadang Mengabaikan firman Tuhan Sehingga perlu untuk diingatkan Perlu ditegur dan dinasihati Agar kembali sadar Dan kembali mengikuti jalan Tuhan Tugas ini adalah tugas penting dan mulia Sehingga tidak boleh diabaikan Atau dianggap remeh Melalui perenungan ini Sebagai keluarga Kristen Kita diingatkan Kita diingatkan betapa pentingnya kehadiran orang-orang yang dipanggil Dipilih dan dipakai Tuhan Untuk memperingatkan manusia akan dosa-dosanya Tugas mereka juga tidak ringan Beban di pundak mereka cukup berat Oleh karena itu Mari kita mendukung mereka Dan kita mengambil bagian dalam kerja pelayanan Tuhan Agar orang yang berjalan di jalan kegelapan Dapat menyadari kesalahan dan dosa-dosanya Lalu berbalik kepada Tuhan Serta menjadi contoh dan teladan dalam tingkah lakunya Tuhan Yesus memberkati kita Terpujilah nama Tuhan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus Jalan kebenaran dan hidup Tolonglah kami untuk menghormati mereka Yang bekerja di ladang Tuhan Tolonglah kami mendengar Dan mematuhi setiap teguran Nasihat untuk kebaikan kami Dalam nama Yesus kami memohon Amin Terima kasih telah menonton!